Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan ini, Karnaval Tenun Rungji Sambas 2019 dan Lomba Drambet Tingkat SP tahun 2019 saya nyatakan secara resmi dimulai Dalam upaya mempromosikan dan melestarikan Tenun Rungji Sambas Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar Karnaval Tenun Rungji Sambas Tingkat Kalimantan Barat dan Lomba Drambet Tingkat SD SMP dan SMA di Kabupaten Sambas Sabtu 24 Juli di halaman Istana Awad Skubila Sambas Karnaval Tenun Rungji Sambas yang dilepas langsung oleh Wakil Bupati Sambas Haji Haria ini diikuti oleh 81 peserta dari Kabupaten Sambas Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kayung Utara dan Kabupaten Bengkayang Sebelum acara dimulai, Wakil Bupati Sambas Haji Haria bersama Sekda Sambas Urai Tajudin dan Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Kalimantan Barat Marlina meninjau peserta Karnaval untuk dinilai sebagai pemenang favorit Sekda Sambas Urai Tajudin dalam laporannya menyampaikan rangkaian kegiatan Karnaval Tenun Rungji Sambas yang digelar di halaman Istana Awad Skubila Sambas Masih dalam rangka memperingati hari berhubungan Kota Mereka Republik Indonesia ke-74 hari pulang tahun Kota Sambas ke-388 dan pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Sambas ke-20 dan pemerintahan ke-2018 kembali menyelenggarakan untuk kedua kalinya Karnaval Tenun Rungji Sambas yang bertujuan mempromosikan, membayakan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap kain Tenun Rungji Sambas melalui seni dan kreativitas Karnaval Tenun Sambas terdiri dari dua kategori yaitu perorangan dan berburu Ada pun total peserta berjumlah 81 orang yang terdiri dari 39 peserta peorangan dan 7 regu sebanyak 42 orang Ada pun peserta berasal dari Kota Pontianak, Kota Singkawang Kabupaten Kayang Putara dan Kabupaten Bengkayang Dan untuk Kabupaten Sambas ini diikuti oleh Kecamatan Selakau Kecamatan Semparuk Kecamatan Sambas Kecamatan Sebawi Kecamatan Jawai Kecamatan Teruk Ramat Dan Kecamatan Palau Hal ini menunjukkan tingginya entusiasme masyarakat dalam dan luar kabupaten Sambas untuk berpartisipasi dalam Karnaval pada hari ini Kami sampaikan jumlah bahwa Karnaval telunungi tahun 2019 ini dilaksanakan bersamaan dengan lomba drum band tingkat SD yaitu sebanyak 5 ruku terdiri dari Kecamatan Sajat dan Kecamatan Sambas Harapnya Sajat sudah ada drum band juga Ini binaan pengimpu atau dinas pendidikan Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat berkah setelah itu Allah SWT setelah hal-hal yang menjadi tujuan dari pelakonan Karnaval ini dapat kemudian Sebelum saya mengakhiri sambutan singkat ini saya ingin menyampaikan satu buah pantung Sungai Sambas Percabang 3 Meware ulangkan di depan istanye Mari masyarakat Kabupaten Sambas same-same kita membudayakannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Barat Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Kalimantan Barat Marlina memberikan apresiasi atas digelarnya Karnaval telunungi Sambas yang bertujuan memberikan rasa persatuan dan persamaan antar sesama Pada kesempatan itu Marlina meyakini pemerintah Kabupaten Sambas akan terus berupaya menjalankan program-program untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Sambas Kami dari pemerintah provinsi sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sambas ini Mungkin baru Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini Rasa syukur yang mendalam juga patut kita panjatkan karena hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan suatu event yang dinilai sangat cukup besar peranannya terhadap pengembangan pariwisata dan pelestarian Kain tenun lunggi dari Kabupaten Sambas Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat merayakan hari jadi Kota Sambas yang ke-388 dan selamat atas perpindahan Ibu Kota Sambas yang ke-20 kepada pemerintah Kabupaten Sambas Semoga mementu peringatan hari jadi ini dapat meningkatkan semangat masyarakat Kabupaten Sambas untuk terus membangun guna mewujudkan masyarakat Sambas yang religius, berprestasi, berbudaya, dan sejahtera sebagaimana moto yang dikusung yaitu Sambas Hebat sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Sambas 2006 dan 2021 yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sambas yang berapak wakarima unggul dan sejahtera saya yakin bahwa karnaval ini akan menampilkan seni budaya, adat istiadat, dan menampilkan aneka inovasi dari karya anak bangsa namun yang terpenting yang ingin saya sampaikan bahwa agenda kegiatan ini bukan hanya untuk sekedar perayaan tahunan semata tetapi ini harus dapat memberikan pelajaran akan kebersamaan dan persatuan di antara kita Marlina berharap dengan dilaksanakannya karnaval tersebut dapat melestarikan dan mengenalkan kain lunggi ke tingkat nasional hingga internasional kegiatan karnaval kali ini kita harapkan dapat membantu pertama melestarikan kain tenun lunggi ini di Kabupaten Sambas kemudian juga memperkenalkan kain tenun lunggi ini tidak hanya di Kabupaten Sambas tetapi di tingkat provinsi dan tingkat nasional sehingga nantinya ketika orang melihat tenun lunggi yang ada di pikiran orang itu langsung kata Sambas inilah kita harapkan dengan adanya karnaval ini kita dapat melestarikan kain tenun lunggi dari Kabupaten Sambas dan sekaligus memperkenalkan kain tenun lunggi ke tingkat nasional dan juga kalau bisa ke tingkat internasional mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bisa terus lebih ditingkatkan menurut informasi yang saya terima kegiatan ini merupakan kegiatan yang kedua kali dilakukan nah ini diharapkan nanti pertama kita dapat melestarikan kain tenun lunggi kemudian juga dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas dari para penenun yang ada di Kabupaten Sambas kemudian yang ketiga diharapkan ini juga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sambas inilah mungkin beberapa hal yang bisa kita dapatkan dengan diadakannya karnaval tenun lunggi ini Wakil Bupati Sambas, Hairiah dalam sambutannya menjelaskan upaya pemerintah Kabupaten Sambas untuk mempromosikan tenun lunggi kepada masyarakat saat ini kita sebentar lagi akan menyaksikan pelepasan karnaval tenun lunggi Sambas dan juga kegiatan karnaval atau festival drumback sebagaimana yang kita ketahui bahwa produk umulan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sambas pada tahun 2013 kemarin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan tenun lunggi Sambas sebagai warisan budaya tak berdarah program dan kegiatan telah kita laksanakan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas dan daya saing tenun lunggi Sambas dan salah satunya adalah melalui karnaval tenun lunggi kita sangat berbangga pada tahun ini kembali menyelenggarakan kegiatan tenun lunggi ini dan ini adalah yang kedua kalinya dan dalam melalui karnaval ini kita ingin meningkatkan kreasi serta jiwa seni masyarakat yang terus kembali dalam berbagai berbagai macam bentuk kegiatan salah satunya adalah untuk melakukan promosi wisata yang ada di Kabupaten Sambas dan spesial juga saya ucapkan selamat datang kepada peserta yang tadi kita sudah lihat saya dan ibu asisten tiga juga sudah berkeliling dan semuanya memberikan nilai yang sangat luar biasa dan sungguh indah dan kreasinya itu menakjubkan ya ibu ya jadi saya nanti sebagai wakil bupati dan ibu asisten tiga yang mewakili ibu berlu akan memberikan penilaian tersendiri terhadap peserta favorit jadi kami berdua tadi keliling untuk melihat mana yang kira-kira ter-favorit bagi kami di antara yang favorit dan memang ini sangat sulit nanti menentukan tapi kita harus menentukan salah satu dari sekian banyaknya dari kegiatan tersebut diharapkan ke depannya akan terus mendapat dukungan dari berbagai pihak serta masyarakat sehingga karnaval ini bisa lebih meriah lagi Haria juga mengapresiasi semua pihak yang ikut berpartisipasi hingga acara karnaval dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan tercapainya tujuan untuk melestarikan dan mempromosikan penulung di Sambas dan juga kami terima kasih atas kehadiran peserta dan juga pejabat-pejabat dari Kota Singkawang yang terdekat Kepala Kadis Parawisata kami terima kasih para wisata Kota Singkawang yang hadir mudah-mudahan nanti Kota Singkawang terus bekerjasama mempromosikan wisata di Kabupaten Sambas juga terima kasih kehadiran pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan juga Kota Pontianak dan daerah-daerah yang lain yang hadir dalam kegiatan ini kita disini sama-sama menunjukkan kreativitas dan juga keciptaan pada Kota Singkawang sebagai warisan tak berda yang sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO dan tentu saja kegiatan ini salah satunya untuk meningkatkan para wisata yang ada di Kabupaten Sambas nah mudah-mudahan ini tahun depan akan terus berlanjut dan mendapat dukungan semua pihak Wakil Bupati Sambas Haji Hairia kepada media menjelaskan rangkaian kegiatan dan respon masyarakat terkait karena faltenun lunggi Sambas kami atas nama pemerintah Kabupaten Sambas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan festival tenun lunggi yang ada di Kabupaten Sambas baik itu dari pemerintah Kabupaten Sambas peserta, dewan juri dan juga tentu keikutsertaan masyarakat yang bersama kami dalam menciptakan suasana yang aman nyaman bagi pendatang yang untuk melihat kegiatan festival tenun lunggi ini nah kegiatan festival tenun lunggi ini adalah kegiatan yang kedua dan ini merupakan lanjutan tahun yang lalu dan dengan tema mengusung festival tenun lunggi berarti kita mengangkat budaya Kabupaten Sambas terutama tentang tenun lunggi yang kita tahu sebagai warisan takbenda yang telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO di tahun 2013 nah dengan berbagai macam keinginan bersama untuk membawa Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah tujuan wisata salah satunya adalah mengadakan kegiatan festival dan tentu saja kegiatan festival tenun lunggi ini mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa baik dari pemerintah Kabupaten Sambas maupun dari pemerintah Kabupaten yang lainnya dan itu terbukti dengan hadirnya beberapa kepala daerah yang diwakili oleh kepala dinas dan juga tak ketinggalan mereka mengikut sertakan pesertanya yaitu dari kota Singkawang dari Kabupaten Bengkayang Kota Pontianak bahkan dari Kayung Utara pun ikut hadir dalam memeriahkan festival tenun lunggi yang ada di Kabupaten Sambas dan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas kaya akan budaya dan diekspresikan dalam bentuk kegiatan kami juga sangat mengapresiasi para peserta mereka sangat ekspresif mengaktualisasikan tenun lunggi menjadi busana yang cukup indah dengan berbagai macam tema nah tema itu antara lain yang sangat menarik tentang Istana Al-Wazukubillah kemudian cerita legenda tentang batu balah kemudian ada tentang tema lingkungan pantai dan juga ada tema yang mengangkat tentang wisata alam nah ada mengenalkan tentang tema daun simpur dan lain-lain dan semua tema itu sangat menarik sehingga memberikan nuansa yang berbeda pada tahun ini dan kemeriahan itu bisa kita lihat dari pemenang-pemenang yang tadi ditampilkan yang ada juga yang terunik gitu mereka bisa ekspresi dengan begitu banyak menampilkan hal-hal yang menarik dengan nilai-nilai seni yang tinggi dan kita juga apresiasi kehadiran para pejabat dari Malaysia yang mereka sangat kagum melihat penampilan dan mereka berjanji untuk hadir lagi tahun depan ke sini dan mungkin dengan tim yang lebih banyak dan mereka juga akan mengundang kita ke Malaysia untuk mempromosikan tentang wisata yang ada di Kabupaten Samba salah satunya adalah Temu Lundi dan kemudian untuk masyarakat tadi kita lihat antusias di sepanjang jalan masyarakat sangat mengapresiasi dalam bentuk mengambil foto kemudian juga mereka banyak menyiarkan secara langsung lewat media-media yang mereka miliki bisa Facebook di Instagram dan juga kita terima kasih kepada RRI JWTV kemudian juga CSMTV mereka menyiarkan secara langsung terutama RRI yang bisa didengar di mana saja dari karnaval yang berlangsung Hairia berharap masyarakat juga ikut andil untuk mempromosikan Tenu Lundi Sambas dan untuk kedepannya kita harapkan bahwa Tenu Lundi ini bisa menarik wisata yang ada di Kabupaten Sambas yang kemudian kita kaitkan dengan wisata-wisata yang lainnya kita punya Sungai Muara Ulakan yang berapa waktu berkala sering diadakan kegiatan perlompahan sampan bedar kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa menunjang para wisata di Kabupaten Sambas jadi ketika kita bicara tentang konteks para wisata di Kabupaten Sambas maka kita akan berbicara tentang Kabupaten Sambas secara nasional adalah wilayah yang berbatasan dengan Malaysia dan dalam konteks tersebut itu adalah wilayah yang kategorinya sudah internasional dalam arti siapapun bisa hadir disini lewat perbatasan makanya kegiatan semacam wonderful Indonesia itu sering dilakukan di Kabupaten Sambas dan harapan lagi ke depan bahwa kita semua masyarakat dimanapun kita bangga dengan produk yang ditenun secara manual oleh perempuan-perempuan hebat perempuan-perempuan tangguh di Kabupaten Sambas untuk menghasilkan karya yang terindah seperti selendang kain yang bisa kita gunakan dimana saja dan dalam kesempatan apa saja dan harapan kami semua orang juga bisa sebagai promotor dalam arti mempromosikan produk-produk yang ada di Kabupaten Sambas peserta karnaval yang dituti dari Kabupaten Kota ini memulai start dari Istana Al-Waz Kubila Sambas dan finish di halaman kantor Bupati Sambas yang untuk menghasilkan biasa terakhir 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 H otak yang dia juga katakan perempuan Amerika abonanya Setelah seluruh peserta karnaval tampil di halaman kantor Bupati Sambas, para tamu undangan dihibur dengan tarian jampin lambut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba karnaval tenunggi yang disampaikan Ketua Dewan Juri dan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang favorit oleh Wakil Bupati Sambas dan Asisten Administrasi dan Umum Kalimantan Barat. Kategori beredul, juara ketiga dengan nilai 1035 jatuh pada nomor peserta 2. Juara kedua dengan nilai 1090 jatuh pada peserta dengan nomor 03. Dan juara pertama dengan nilai 1130 jatuh pada nomor peserta 04. Pemenang karnaval tenunggi Sambas Tahun 2019 di Kabupaten Sambas Kategori perorangan Juara desain terunik jatuh pada nomor peserta 13. Juara harapan ketiga dengan nilai 720 jatuh pada nomor peserta 19. Juara harapan ketiga dengan nilai 740 jatuh pada nomor peserta 4. Juara harapan ketiga dengan nilai 760 jatuh pada nomor peserta 23. Juara harapan ketiga dengan nilai 780 jatuh pada nomor peserta 3. Juara harapan ketiga dengan nilai 780 jatuh pada nomor peserta 32. Juara ketiga dengan jumlah nilai 780 jatuh pada nomor peserta 32. Juara harapan ketiga dengan nilai 790 jatuh pada nomor peserta 21. Juara harapan ketiga dengan nilai 770 jatuh pada nomor peserta umor peserta 3. Dengan jumlah nilai 845, jatuh kepada nomor peserta 11, ditetapkan di sahabat pada tanggal 24 Agustus 2018. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya juga ini imut juga. Oke ya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, kami panggil dengan nomor. Saya juga menanyakan tentang tema dari para peserta, dan kemudian setelah berjalan penampilan dari ekspresi wajah dan lain-lain, kemudian saya menjatuhkan pilihan favorit saya ke tema yang dikampil dan diusungkan yaitu Majapahit di masa kerajaan penembahan sambas ratu sekudat, yaitu mengenal manudian 15 dari Kepes Kuala Pecamatan Sambas. Selamat sekali lagi. Baik, terima kasih Ibu Wakil Bupati. Ibu, saya sangat terkesan sekali karena saya melihat begitu kreatifnya. Seluruh peserta menampilkan daya kreasinya, sehingga ini hampir sama dengan Jember ini Ibu. Ya, luar biasa gitu kan. Ya, spektakuler gitu kan. Baik, setelah saya melihat tadi dengan Ibu Wakil Bupati, semuanya bagus, bingung juga untuk memilihnya, tetapi akhirnya kami, saya memutuskan untuk favorit berikutnya dengan tema Dari D2 Produksi Singkawang, atas nama Najwa Putri Alivia, dengan nomor undian 2. Selamat, terima kasih. Selanjutnya, Wakil Bupati Sambas, Sekda, dan Asisten Administrasi dan Umum Kalimantan Barat memberikan piala dan uang penghargaan kepada pemenang lomba karnaval tenung Sambas. Terima kasih. 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 Terima kasih.